Intro Pemirsa informasi yang pertama, Gurbenur Jawa Barat B. Mahmudin menggelar rapat koordinasi ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Jawa Barat bersama kepala daerah dan stakeholder terkait. Pihaknya menargetkan 11 juta ton gabah kering giling beras agar bisa suasembada pangan tahun ini. Intro Dalam rapat koordinasi ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Jawa Barat, Gurbenur Jawa Barat B. Mahmudin pihaknya telah melakukan pemetaan untuk melakukan pembenahan, khususnya di wilayah Jabar yang berstatus salah satu lumbung padi nasional. B. pun menyebut perbaikan tata kelola dan niaga menjadi hal krusial agar tidak terjadi lagi kelangkaan beras di masyarakat. Mengingat beberapa waktu lalu sempat terjadi adanya kenaikan harga dan sempat mengalami kesulitan di beberapa ritel. Untuk itu pihaknya berharap dapat memperbaiki semuanya termasuk tata kelola dan tata niaganya. Dirinya optimis target suasembada pangan bisa terrealisasi seiring komitmen yang terjalin dari semua bupati dan wali kota di Jabar. Jawa Barat B. Mahmudin pihaknya terrealisasi seiring komitmen yang terrealisasi seiring komitmen yang terrealisasi seiring komitmen yang terrealisasi. Dan kalau tidak bisa mongkut, kami bisa mengangkat seiring komitmen. PJ Gubernur Jawa Barat pun telah meminta kepada Sekda untuk memonitor di setiap minggunya. Selain itu terkait pembanisasi ini, Kementerian telah mempersiapkan Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan termasuk irigasi sawah sebagai salah satu kunci dalam pertanian. selamat menikmati